selamat menikmati materi tentang kalimat utama jadi dalam sebuah paragraf itu terdapat dua bagian yaitu ada kalimat utama dan kalimat penjelas kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung ide pokok, sifatnya masih umum kemudian dari kalimat utama ini nanti akan dijelaskan beberapa kalimat penjelas jadi dalam suatu paragraf ada satu kalimat utama kemudian kalimat yang lainnya itu adalah sebagai penjelas jika dalam suatu paragraf itu ada lima kalimat maka satunya adalah kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas secara umum seperti itu kemudian untuk jenis paragraf itu dibagi menjadi tiga yaitu deduktif ineratif dan induktif maksudnya apa? deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf jadi di depan kita bisa menghapalkannya dengan D deduktif D depan seperti itu ya nah ini ada contoh paragraf yang Pak Andi ambil dari buku ESPS halaman 7 disini ada satu paragraf yang menceritakan tentang Taman Buah Mekarsari untuk mencari kalimat utama kita mencari hal yang dibahas dulu atau kata kunci jadi kata yang dibahas dalam suatu paragraf itu adalah kata kunci namanya untuk mencari kalimat utama kita cari kata kuncinya kata kuncinya disini adalah Taman Buah Mekarsari mengapa ini disebut kata kunci? karena di kalimat kedua ada taman ini otomatis kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama kemudian kalimat ketiga disini juga Taman Buah Mekarsari mana kalimat utamanya ya? pertama atau yang terakhir? disini ada merupakan ini adalah penjelasan biasanya ciri-ciri kalimat utama itu ada ada pengertian kemudian dan yang yang terakhir ini kenapa ini kalimat penjelasan? ini menjelaskan fungsi dari Taman Buah Mekarsari itu cara menentukan kalimat utama berarti kalimat utama yang berada di awal itu tentang paragraf deduktif nah sekarang paragraf paragraf ineratif paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah mungkin jarang sekali kita temukan di beberapa bacaan tapi kadang-kadang ada yang menggunakannya bahkan pernah muncul dalam soal ujian sekolah kelas nah ini contohnya bermacam-macam kuliner yang tersedia di kota ini jadi ada banyak kuliner yang tersedia di kota ini nah kota ini, ini kota apa? ini pas jelas ini adalah kalimat penjelas yang kedua masyarakatnya pun ramah-ramah masyarakatnya masyarakat mana? nah yang ketiga kota Solo memang menarik hati disini ada kata kunci kota Solo mengapa ini kata kunci? kalimat pertama kota ini ini merujuk pada kalimat ketiga yang kedua yang kedua masyarakatnya siapa? masyarakat kota Solo ini juga yang ketiga dan kalimat terakhir juga sama disana, dimana? di kota Solo jadi semua fokus pada kalimat nomor tiga otomatis kalimat nomor tiga ini yang berada di tengah adalah kalimat utama oke, selanjutnya adalah paragraf induktif paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf jadi berada di paling akhir ini juga sering muncul dalam soal ujian sekolah coba ini Pak Andi contohkan untuk soal ujian sekolah dua tahun lalu kalau tidak salah ya bunga itu sungguh menawan bunga itu ini masih menjadi pertanyaan bunga apa? warna mahkotanya merah jingga mahkotanya bunga apa? bentuknya bentuknya siapa? bentuknya bulat semurna dengan tebaran bau semerbak itulah bunga mawar baru di depan rumahku bunga mawar baru di depan rumahku berarti kalimat pertama bunga itu bunga apa? bunga mawar yang kedua mahkotanya mahkotanya apa? mawar bentuknya bentuk mawar jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat keempat adalah kalimat utamanya karena kalimat keempat ini adalah kalimat terakhir maka disebut paragraf induktif kalimat nomor 4 jika ada pertanyaan kalimat utamanya yang mana maka kita jawab nomor 4 jadi jawabannya adalah A Pak Andi akan berikan tugas hanya 5 silahkan dibaca paragraf berikut kemudian tulislah kalimat utama dan jenis paragrafnya selamat menikmati selamat menikmati